halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya mau setting stand gitar dari paladin tipenya sg4 plus yang pertama ambil dulu si bagian kaki kemudian buka 3 penyangga sampai terkunci sampai terlock kemudian kita ambil besi penyangganya ini bagian belakang jadi teman teman pasin ke bagian yang ada pengunci bautnya jadi nanti bautnya itu mengunci si penyangganya ini bisa diatur juga mau pendek atau mau panjang jadi sebenarnya ini bukan cuman buat gitar akustik bisa buat ukulele bisa buat gitar bass setelah bautnya sudah terkunci kemudian kita ambil part selanjutnya ini adalah besi penyangga besi penyangga ini ada settingannya teman teman jadi yang di bagian nah ini nih ini kita bisa pasin ke lubangnya tuh lubangnya udah disesuaiin sama mereka jadi tinggal jadi tinggal dimasukin aja ke dalam kemudian diputer nah seperti ini awalnya saya bingung ini kok bisa muter-muter begini ternyata memang seperti itu ya settingannya setelah besi penyangganya terpasang kita ambil part selanjutnya yaitu bagian neck bagian atas ya jadi ini tinggal diputer aja teman teman dikencengin nah ini kekurangannya dari SG14 jadi dia sistemnya bukan grip tapi kayak cantelan gitu jadi buat teman teman nanti yang mau beli jangan yang ini tapi cari yang diatasnya yang udah grip oke selanjutnya kita uji coba nah seperti ini teman teman tampilannya ya jadi lumayan tidak memakan tempat sih kalau menurut saya bagus nih stand gitarnya paling kekurangannya bagian atas doang ini bukan sistem grip ya tapi sistem cangkol gitu oke teman teman jadi seperti itu review stand gitar SG14 ini untuk harga ini dibanderol Rp69.000 jadi nanti saya cantumin link pembeliannya oke teman teman cukup sampai disini review kali ini sampai jumpa di video selanjutnya semoga video kali ini bermanfaat saya Pani undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh